Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Kembali lagi dengan channel Guru Curcol ya teman-teman Apa kabar semua Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya Ditambahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya Amin Baik teman-teman pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi informasi kepada teman-teman semua Mengenai PKH hari ini Yaitu masih terkait pencairan PKH tahap 4 2021 Ada 3 kabar gembira Bagi KPM PKH dan BPNT pada hari ini Yaitu komponen bantuan PKH berikut ini Dinaikan oleh Kemensos Apakah untuk pencairan PKH tahap berikutnya juga Dan pemutah akhiran data KPMPKH Dan ada bantuan saldo tambahan Bagi KPMPKH dan BPNT Di tahun 2022 Nah bagaimana informasi selengkapnya Simak terus video ini Jangan di skip-skip ya Supaya tidak terjadi gagal paham Dalam menyerap informasi yang kami sampaikan Namun sebelum itu Bagi yang belum subscribe Silahkan di subscribe ya Dan berikan jempol like-nya jika dirasa bermanfaat Dan nanti di bulan Desember Akan ada kejutan giveaway dari kami Bagi teman-teman yang setia Oleh karena itu Simak terus video-video yang kami upload Dan jangan lupa selalu memberikan komentarnya Karena nanti akan diundi dari video Yang paling banyak jumlah komentar Dan jumlah tombol like-nya Dan supaya tidak ketinggalan informasinya Baik langsung saja kita ke poin pembahasannya Teman-teman semua Ada info PKH hari ini Bagi para KPM PKH dan BPNT Info PKH terbaru hari ini Bagi KPM PKH Terkait pencairan PKH tahap 4 2021 Dimana pada saat ini Alhamdulillah ya Sudah banyak diterima para KPM PKH Di daerah-daerah di Indonesia Nah teman-teman Ternyata ada hikmahnya ya Dengan begitu lamanya KPM PKH menanti pencairan Bantuan PKH tahap 4 Untuk termin yang kedua Hampir 1 bulan lebih Ternyata komponen PKH itu Ada yang dinaikkan oleh Kementerian Sosial Baik langsung saja Info PKH yang pertama ini adalah Teman-teman pada surat keputusan Penetapan pencairan PKH tahap 4 2021 Untuk termin yang kedua dan selanjutnya Ini bagi yang merasa bantuannya naik Dan tiba-tiba naik Tidak seperti di tahap 1, 2, dan 3 kemarin Ternyata memang ada kenaikan ya Untuk komponen pendidikan Merujuk dari pesan dari pusat Bahwa pada termin kedua ini Mengalami kenaikan untuk komponen pendidikan Pada kategori berikut Yaitu bagi keluarga penerima manfaat Atau KPM PKH Yang memiliki anak SD sederajat Ini mendapatkan 900 ribu rupiah per tahun Atau mendapatkan 225 ribu rupiah per 3 bulan Nah jika pada tahap lalu maksimal itu 1 anak Sekarang menjadi maksimal 2 anak Jadi bagi KPM PKH yang memiliki anak SD sebanyak 2 anak Ini mendapatkan 450 ribu rupiah Pada pencairan PKH tahap 4 2021 Untuk termin yang kedua ini Kemudian untuk KPM yang memiliki kategori anak SMP sederajat Ini mendapatkan 1 juta 500 ribu rupiah per tahun Atau mendapatkan 375 ribu rupiah Untuk per 3 bulan Maksimal 1 anak Nah pada tahap 4 ini Kemudian direpisi menjadi 2 anak Sehingga bagi KPM PKH yang memiliki anak SMP sebanyak 2 anak Ini akan mendapatkan bantuan PKHnya itu Sebanyak 750 ribu rupiah Pada termin kedua atau PKH tahap 4 ini Nah selanjutnya teman-teman Bagi KPM yang memiliki kategori anak SMA sederajat Ini mendapatkan 2 juta rupiah Atau mendapatkan 500 ribu rupiah untuk per 3 bulannya Dan jika memiliki 2 orang anak KPM PKH ini akan mendapatkan 1 juta rupiah pada pencairan PKH tahap 4 2021 Untuk termin yang kedua ini Nah penting untuk diketahui ya teman-teman Bantuan komponen PKH yang diberikan dari Kemensos ini Dalam satu keluarga itu maksimal untuk 4 jiwa Atau 4 komponen ya Di dalam satu keluarganya Baik kemudian teman-teman informasi penting yang kedua Yaitu terkait pembaharuan data KPM PKH Nah pemuta akhiran data keluarga penerima manfaat Untuk penentuan data bayar Pencairan PKH tahap 1 di tahun 2022 Berdasarkan surat Direktur Jaminan Sosial Keluarga Tertanggal 8 November 2021 Nomor 1998 Garis miring 3.4 Garis miring DI.01 Garis miring 11 Garis miring 2021 Isinya adalah Menginstruksikan Agar SDMPKH melakukan pemuta akhiran data secara real di lapangan Nah tentunya sesuai dokumen yang dimiliki ya Dan yang terbaru yang dimiliki oleh KPM PKH Hal ini untuk menentukan Perhitungan data bayar Pencairan PKH tahap 1 di tahun 2022 Sesuai dengan komponen atau kategorinya Yang dimiliki dalam keluarganya itu Nah jadi bagi teman-teman Apabila ada perubahan komponen dalam keluarganya Maupun perubahan komposisi Segaralah koordinasi dengan pihak pendamping setempat Dan nanti akan diberikan penjelasan syarat dan dokumen yang dibutuhkan Untuk pemuta akhiran data KPM ini Dan ini akan berdampak pada pencairan program keluarga harapan Untuk tahap yang ke-1 di tahun 2022 mendatang Dan kemudian yang ketiga Terkait bantuan saldo tambahan bagi KPM PKH dan BPNT Di tahun 2022 mendatang Yaitu Pemerintah sudah mempersiapkan ya Untuk di tahun 2022 besok Ada perubahan besar dalam bantuan sosial Yang selama ini diterima bagi KPM PKH dan BPNT Nah kira-kira apa ya perubahan besar tersebut Mari kita simak baik-baik Ada kabar baik ya bagi para KPM semua di tahun 2022 besok Para KPM PKH, BPNT Saldo bantuannya itu akan bertambah Jika selama ini di kartu KKSnya itu Hanya ada 2 saldo yang masuk atau diterima oleh KPM Yaitu Saldo bantuan PKH atau saldo bantuan BPNT Maka di tahun 2022 besok Bagi KPM PKH dan BPNT Ini akan mendapatkan atau menerima Saldo bantuan sosial yang satu ini Nah saldo bantuan yang akan didapatkan Bagi para KPM PKH dan BPNT ini adalah Saldo bantuan untuk membeli gas LPG dari pemerintah Yaitu untuk di tahun 2022 besok Gas LPG 3 kg tersebut Sudah tidak lagi disubsidi oleh pemerintah Akan tetapi Bagi para KPM PKH dan BPNT ini Jadi saldo bantuan tersebut Tidak bisa dibelikan barang-barang lain Hanya bisa untuk membeli gas LPG 3 kg saja Dan juga saldo bantuan gas LPG tersebut Tidak bisa diuangkan ataupun ditarik tunai Untuk saldonya yang bisa didapatkan oleh para KPM Itu sekitar 50.000 sampai dengan 100.000 rupiah KPM PKH dan BPNT bisa membelanjakan saldo tersebut Untuk membeli gas LPG saja Nah teman-teman adanya perubahan ini dimaksudkan oleh pemerintah Agar bisa mengurangi beban subsidi yang diberikan pemerintah Dan agar bantuan subsidi yang diterima oleh masyarakat Ini bisa tepat sasaran Yaitu bagi keluarga yang benar-benar tidak mampu saja Nah tentunya ini juga merupakan kabar buruk ya Bagi para keluarga yang sudah mampu dan selama ini Turut menikmati gas LPG 3 kg tersebut Karena pada tahun depan akan dinaikkan harganya Karena sudah tidak diberikan subsidi lagi oleh pemerintah Dan juga kemungkinan besar pada tahun depan Produk-produk makanan yang dijalankan oleh usaha kecil dan menengah Ini akan ikut-ikutan naik harga Seperti bakso, makanan wartok, dan sebagainya Karena subsidi gas LPG tersebut sudah dicabut oleh pemerintah Nah demikian tadi informasi dari kami ya teman-teman Semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya Terima kasih atas perhatiannya Jangan lupa ya tekan tombol like-nya Dan silahkan di-share di media sosial teman-teman Jika dirasa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera bagi kita semuanya Terima kasih telah menonton